Hai Ngopsesi ngobrol seputar seni Halo Bolo Bakar dan sedelur Ngobsesi dimanapun ada berada eh Bolo Bakar pastinya kalian tidak asing dengan lagu Humpimpah soundtracknya Bakar production lagu ini diciptakan sendiri oleh Pak sutradara Mas Dwi Mustanto tapi dibalik itu semua ada seorang musisi Kota Solo yang mengharan semen musiknya siapa dia Mas Rony Rontok namanya sering kita baca di akhir episode bakar production di credit title sebagai penata musik tapi beliau jarang muncul di layarnya bakar production seperti apa sih mas Rony Rontok ini bagaimana latar belakangnya sampai dia bisa menciptakan sebuah aransemen yang saat ini melekat dengan balada kampung riwil bagaimana dia membuat atau memilih instrumen-instrumen yang pas dan saat ini juga sangat melekat di kuping kita ketika kita nonton bakar production setiap episode-nya nah ceritanya beliau itu buka kedai kopi di daerah penumpeng yuk di parani mas Rony Rontok kita tanya kita kupas habis tentang home pimpa ayo oke seperti yang saya janjikan inilah mas Rony Rony siapa? Rony bako Rony bako tapi dikit di titlenya apa bakar tiap ibu saja Rony Rontok beliau lah yang mengaransi main lagu tem song home pimpahnya di bakar production awalnya gimana mas? apa? home pimpah itu awalnya gini dulunya itu kan sebenarnya musik itu udah ada sih home pimpah itu aranjemen awalnya udah ada dia pakai ini memang secara soul-nya atau karakternya yang dicapai untuk filmnya itu mungkin mas Dwi ini ya gak masuk secara nanti sama serisnya kan jadi secara konsep filmnya sendiri ternyata itu kan memang mas Dwi pengennya ke kampung kan terus aku nyoba musik kampung itu seperti apa ya weh set aplikasi nyoba kampung biasanya seperti ini kan gitu kan secara orkestnya lah kayak gitu terus ternyata dari situ mas Dwi setuju malahan yowes ini yang dipakai kan gitu jadi termasuk pilihan instrumennya juga disuaikan dengan? disuaikan memang gini jadi memang untuk masalah instrumen pun sesimpel mungkin yang memang di kampung itu pasti ada jadi memang yang dekat dengan kampung lah bukan gitu iya dengan kampung secara nadanya juga mudah diingat mudah diingat gampang dikenal seperti itu jadi Mas Ron ini ngasih orang musisi ini luar biasa sekali artinya arasmen yang dibikin oleh Mas Ron itu melekat sampai sekarang di setiap episodnya berada kampung riwil jadi ini kita ini ketika itu diganti instrumen ini kayaknya ya rapin lah mungkin arasmennya digaului ruwet cedek kita ini memang enggak orang-orang pas ya inilah yang pas ya itulah yang kita dengar selama kurang lebih przez 2 tahun ini itu itu miripnya reliknya awalnya kayaknya bukan itu kali aku itu pernah ditabuh gamelan juga Mas oh vokalnya aku tandak berarti malah arancimen aslinya malah Jawa dulu berarti awalnya pernah ditabuh di apa pakai karakitan ya pakai di apa Giai Zideng dulu Oh berangampung itu terus itu tadi berarti itu berarti musik udah ada duluan sebelum ada bakar dong iya Oh udah ada dulu waktu dipakai untuk ketoprak berarti iya Oh seingat saya seingat saya yang yang digarap penuh itu tahun 2017 ulama juga 11 itu untuk eksebisi penutupan festival ketoprak Solo itu istrumennya pakai Giai Zideng lagunya tapi itu memang lagu memang awalnya memang tujuannya buat ketoprak berarti ya ya memang lagunya ada dulu lagunya ada terus ada ketop ada apa sajian pertunjukan ketoprak Oh terus dimasukin ke situ lakonnya juga Om Pimpah Oh ya terus menggunakan kamu Rewill jadi akhirnya jadi soundtrack ya jadi akhirnya oh oke kalau mas Ron ini rontok eh Ron ini Pako saya jadi yang penasaran sama yang ngarasemen lagunya makan inilah manusianya dia seorang musisi tapi kayak kayaknya beberapa bulan ini dia gantung gitar gantung sepatu petani gantung pacul jadi beliau ini buka sebuah kedai kopi dan teh itu di daerah penumpeng kota Solo namanya Kede Pako jadi teman-teman kota Solo yang pengen malam mingguan atau bermalam garap tugas konceng-koceng kamu garap tugas itu silahkan di Kede Pako ini penak banget bingung ngobrol juga penak banget ini rame sekali ini baru-baru buka beberapa hari rame banget atau mungkin konceng-koceng yang diluar Solo yang main ke Solo kebetulan mampir silahkan mampir di Kede Pako nanti lokasinya saya cantumkan di deskripsi itu kenapa mas kok buka kedai kopi ini wesh males jadi musisi kok tapi ya yang ngomong ke soal bab musikku tetap masih lah masih cuman semakin kesini itu kan memang musik memang bukan tak tinggalin cuman kan akhirnya ke upgrade oh gitu cuman ke upgrade itu memang enggak secara industri jadi memang yowes lah yow nantinya akan keluaran gitu oke terus kedai ini memang sebenarnya gini tujuannya memang tempat ruang edukasi tujuannya itu jadi tetap tetap berhubungan dengan seni sih cuman gak hanya musik hmm jadi memang dari hal seni intinya sosial budaya sih macem-macem kayak di Kede Pako kan memang yang kita jual itu produknya yang teh karena memang itu asli dari petani kan gitu kan jadi budaya bercocok tanam itu juga ya ya jadi memang ada bukan masalah bukan jadi suatu masalah untuk masalah pabrik itu bukan masalah juga itu kan yang dulunya mungkin juga pasti enak waktu pertama apa ya waktu mencoba teh itu gitu loh cuman karena pabrik dia pakai mesin mungkin cara potongnya yang akhirnya apa ya kayak asal-asalan random gitu ya random mengurangi rasa itu nah teh yang disini itu memang mencoba untuk mengembalikan lah oh ternyata teh itu motongnya juga ada caranya kan gitu terus cara penyajian eh cara masanya juga iya cara nyeduhnya juga beda-beda juga terus ternyata oh ternyata yang dulumbah kita itu cara bikin tehnya itu lebih enak kan gitu aku coba membalikin itunya sih kayak gitu sama rempah-rempahnya juga jadi tekniknya tekniknya rempah-rempah itu kita semua pengeringan kayak tekniknya teh oke jadi jahe terus kunyit temulawak gitu ya temulawak beras kencur itu memang dipotong secara kecil-kecil terus tekniknya pengeringan jadi untuk penyimpanan lama pun berani gitu tanpa suka enggak pakai bahan pengawet enggak pakai bahan pengawet sama sekali kayak gitu itu bahan-bahannya dari mana mas? dari petani-petani di solo di solo juga? iya itu yang memang kemarin akhirnya ada temuan dari ibu-ibu petani dia memang apa ya ngulik tentang tanahnya di solo ternyata berhasil teh itu sama sama rempah-rempahnya berarti artinya teh itu tidak harus ditanam di di kaya gunung gitu di kaya gunung atau tempat dingin gitu ya iya artinya di solo yang panas pun nisau di tengah kota pun bisa di tengah kota ya iya iya ya itu tergantung tanahnya memang kita cek dulu tanya seperti apa oh ternyata ada kandungan ininya itu ada memang bisa dikasih pupuk yang memang bisa jadi subur dan gitu kan berarti memang itu tadi ya sebenarnya bisa bisa cuma karena kita kurang edukasi makanya kita enggak tahu kalau sebenarnya bisa dimanfaatkan sebegitu bagusnya iya betul enak banget enak banget saya tadi nyoba teh rempahnya enak banget tenang coklat aja enak pengen kano ya pok mampir oke selain teh kopi dan mungkin beberapa makanan juga oke ee yang menarik ini shednya kedai ini banyak ini bayang 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 ini barang dagangan apa barang dagangan apa bagi mas sebenarnya kalau masalah dagangan iya jadi memang di sini juga menerima titipan tentang hal-hal yang memang sudah tidak ada di pasaran oke kayak gitu jadi kayak wayang kayak dolanan bocah nantinya juga kayak gitu boleh mau nitip jual di sini nggak apa-apa kayak gitu jadi industri kecil kita juga bisa jalan juga hmm cuman memang kita sama-sama lah kita juga dari nol jadi memang sama-sama nge-branding kayak gitu oh gitu kayak gitu jadi memang disediakan space ya ya dan tujuan utamanya juga kita edukasi soal hal-hal seperti ini kayak gitu karena muda lah kayak gitu bener sekali karena dulu waktu saya masih kecil itu wayang-wayang kayak gini itu dijual sama pedagangan kelima kok betul dikeliling itu loh iya sekarang jarang banget sekarang jarang banget ini kayak gini sampai akhirnya banyak yang nggak tahu bahwa ini siapa ceritanya seperti apa nah nantinya itu kita punya memang sudah disiapkan itu nanti di kan udah dipasang nih besok ada barcode nya barcode itu bisa di scan itu masuk ke web yes akhirnya disitu ada ada deskripsinya ini tokohnya siapa ceritanya seperti apa kan gitu dan ini dan sedikit bocoran nanti aku yang ceritanya nah akhirnya tadi kita ngobrol dan di luar ini nah di luar ini ternyata mas pangga berani ditantangkan gitu akhirnya punya ide nanti setiap bulan itu setnya berubah menurut cerita nanti mas Mas Panggain bikin cerita soal wayang lakonnya siapa ini ya nanti nempel disitu ya disitu pun ada tertulisnya soal cerita dramanya kan gitu nanti akan ditampilkan misalnya space disini nanti akan ditampilkan beberapa wayang yang itu menggambarkan sebuah diorama adegan dalam suatu cerita wayang oke menarik nanti saya akan ditunggu itu masuknya apa ya seni apa ya kalau pertunjukan kan enggak juga kan itu masuknya apa mungkin akan seperti jadinya seperti wayang beber oh tapi kalau beber itu kan lukisan lukisan yang dipajang diorama diorama tapi kalau beber itu kan lisan ya ya ada memang dia berdialog bercerita bercerita kalau ini tertulis tertulis jadi moco tapi mungkin akan menjadi hal yang baru gitu hal yang baru karena kan memang sekarang kan jarang membaca kan membaca itu juga sekarang lebih minim yang memang dan itu kan akhirnya balik lagi dari tulisan itu sama tampilan ini kita punya sudut pandang yang lain juga nah hebatnya wayang disitu kan ya sebuah cerita yang memang akhirnya wayang itu dari cerita itu orang membaca akhirnya dia punya sudut pandang yang lain juga pastinya nah itu yang akan melatih untuk menjadi orang yang punya prinsip punya idealisme yang kuat ya gara-gara ditawa yang itu plusnya melukuk karena memang Mbak Mbien istilahnya Mbak Mbien itu membuat sebuah karya seni itu nganggu laku 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 itu bukan laku dalam artian hal kelene itu kan enggak laku itu adalah sebuah proses yang panjang untuk berpikir untuk membuat sebuah karya yang ngerawit istilahnya yang remit akhirnya menjadi suatu hal yang indah tapi menarik panjangan-panjangan kayak gini dan tokoh-tokohnya kalau mungkin ini tokoh karya ini tokoh yang familiar Petro Petro tapi kalau ini enggak lah ini ini jarang sekali yang enggak tahu itu yang enggak tahu ini Sukurosono Sukurosono adik dari Sumantri ya adik dari Sumantri Mas Sumantri ini ceritanya tampan tapi punya adik yang buruk rupa seperti itu ketika Sumantri ini ingin berangkat ke Mas Pati ingin mengabdikan dirinya ke Mas Pati tapi ada syaratnya syaratnya adalah memboyong Taman Sriwudari dari Kayangan ke Negara Mas Pati kebingungan Sumantri minta tolonglah sama Sukurosono aku wangono bantulah saya oke siap lah diboyonglah Taman Sriwudari ke Negara Mas Pati sesampainya di Negara Mas Pati Sukurosono ini menjaga Taman Sriwudari karena Taman itu Sriwudari kalau tidak dijaga akan rogoh karena memang alamnya apa Mas Sriwudari itu laiknya tidak di bumi tapi dikaya makanya dia berjaga seperti dia terbang ya iya makanya dia jaga ini kalau tidak bisa runtuh tapi karena itu nanti Taman untuk Putri Raja untuk Istri Raja hal-hal yang buruk rupa seperti ini harus dihilang maka perintah sedangkan wajahnya nggak nggak baik buruk rupa buruk rupa akhirnya Sumantri mengusir baliawe pulang mas aja kamu pergi kamu dari dari sini jadi secara langsung dia dikhianati oleh saudaranya sendiri iya sudah dapat ditinggal terus ngerti rasanya dikhianati tau asem ngewangi gitu terus ngewangi sudah dibantu ketika sudah menjadi besar akhirnya dikendang wes 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 oke sebetulah jadi memang banyak mungkin ini juga apa nanti bisa di masukkan dalam tulisan itu tadi iya iya sebuah cerita tadi itu menarik menarik mungkin Sumantri sekuasional iya nanti judulnya sebuah pengkhianatan sinetron banget ya tapi nggak apa-apa jadi ini sebuah cerita yang diadop sekarang itu kan eh sebuah cerita yang memang yang dari dulu diadop untuk sekarang itu kan memang bagaimana cara ngemas itu sesimpel mungkin untuk memang anak muda itu biar mudah dapat apa ya mudah menerima lah kan itu kita juga akhirnya kan ngikut zaman juga kan gitu iya iya manfaatkan platform-platform yang nah ada yang kekinian yang kekinian supaya ya itu tadi sasarannya milenial milenial oke 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 terima kasih mas roni mungkin pembicaranya nanti bisa dilanjut kalau konca-konca nanti mau mampir di gede pakoh bisa nanti akan banyak ini rame banget rame banget itu di atas juga rame terus di baris itu depan juga rame bayangnya lebih banyak lagi tokoh-tokohnya ada yang yang aneh-aneh pokoknya kalau ini kan familiar bedrock ini banyak yang aneh-aneh tadi dan ini mas panggah kemungkinan besok itu kan setiap bulan sekali atau mungkin dua minggu sekali kan ada event-event kayak mungkin ada mojik keroncong ya mungkin diawali dengan mas panggah itu mau main mayang mayangnya apa tunggu saja tunggu ya mayangnya apa tunggu oke 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 terima kasih sekali lagi sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih ngobrol seputar seni terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih